Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Banyak yang mengeluh tentang TDL atau tarif dasar listrik mahal. Nah, mahalnya di mana? Saya juga tidak tahu. Coba kita bandingkan pada waktu tempo dulu tentang penerangan, yang mana pada waktu dulu, tahun 80-an, listrik masih jarang. Nah, untuk penerangan kita memakai lampu Petromax, yang kita hidupkan dari jam 7 malam hingga jam 12 malam. Nah, di sana kita menggunakan minyak tanah, atau di tempat saya sering disebut minyak lampu. Yang mana? Pada masa itu, harga minyak tanah sekitar 300 rupiah per liter. Dan 1 liter tersebut hanya bisa untuk menghidupkan lampu Petromax kita, yang bisa hidup jam 7 malam hingga jam 12 malam. Nah, berapa biaya yang kita keluarkan untuk 1 bulan menghidupkan lampu Petromax tersebut? Kurang lebih sekitar 9 ribu sahabat, hanya untuk pengeluaran minyak tanah untuk lampu Petromax. Nah, di zaman sekarang ini, kita sudah dialiri energi listrik PLN, yang mana? Masih banyak yang mengeluh tentang mahalnya tarif dasar listrik tersebut. Nah, saya bandingkan dengan lampu Petromax, sahabat. Katakanlah kita menggunakan lampu seperti ini, untuk penerangan rumah kita, 45 watt. Dan kita membayar tarif dasar listrik sekitar 3 ribu rupiah per satu malam. Di mana kita akan menghabiskan 90 ribu untuk menghidupkan satu lampu seperti ini. Nah, apakah itu masih mahal? Menurut saya tidak mahal, sahabat. Karena dengan 90 ribu rupiah, lampu ini bisa hidup non-stop dari malam hingga pagi. Dan kemungkinan kita tidak hanya menggunakan satu bola lampu untuk penerangan rumah kita, dengan biaya 90 ribu tersebut. Kita sudah bisa menghidupkan minimal 4 buah lampu. Yang pertama di ruangan tamu, kemudian di ruangan dapur, nah kemudian di ruangan kamar, dan kemudian di ruangan teras. Nah, dengan 4 lampu tersebut, kita hanya membayar 3 ribu rupiah per satu malam. Nah, apakah itu menurut Anda masih mahal? Tentang tarif dasar listrik tersebut? Menurut saya tidak mahal, sahabat. Nah, contohnya saya. Saya membayar listrik kurang lebih sekitar 200 ribu rupiah satu bulan. Nah, saya sudah memakai magic comb, kipas angin, penerangan, atau lampu 4 buah, dan sesekali setrika, dengan pembayaran 200 ribu rupiah satu bulan, saya tidak merasa mahal, sahabat. Karena itu memang wajar jika dibandingkan dengan dulu pada saat kita menggunakan lampu Petromax, 9 ribu rupiah hanya untuk penerangan, dan dibatasi dengan jam 12 malam. Tapi tidak apa-apa, jika masih mahal menurut Anda, saya akan bertotorial membuat listrik gratis, yang mana dengan cara ini Anda tidak akan bayar listrik selamanya. Nah, bagaimana caranya, dan apa bahannya, silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya. Nah, ini adalah lampu 45W. Saya akan membuat lampu ini hidup dengan menggunakan listrik gratis, yang mana dengan cara ini, kita akan tidak bayar listrik, sahabat, hingga seumur hidup atau selamanya. Untuk Anda yang merasa keberatan terhadap TDL listrik, atau tarik dasar listrik yang mahal, silakan Anda ikuti tutorial ini. Oke, baik. Nah, dengan listrik gratis yang akan saya buat nanti, saya akan menghidupkan kipas angin. Nah, kemudian, speaker aktif, saya akan hidupkan dengan listrik gratis, yang mana sebenarnya tentang listrik gratis ini sudah banyak saya buat tutorialnya, sahabat. Dan ini yang kesekian kalinya. Oke, baik. Nah, ini adalah motor tua saya, yang mana lagi-lagi motor ini menjadi eksperimen saya untuk membuat listrik gratis. Nah, bagaimana caranya? Oke, baik. Nah, terlebih dahulu kita buka jok motor ini, sahabat. Nah, lihat. Kita akan buka jok motornya. Kita sediakan satu buah jok kontak rawon, seperti ini. Nah, kita buka joknya. Yang mana di jok motor ini? Ada akinya, sahabat, atau baterainya? Nah, kita akan mengambil listrik gratis dari baterainya ini. Nah, ini baterainya. Nah, setelah seperti ini, kita sediakan satu buah inverter, tergantung watt yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan 500 watt. Nah, pemasangannya cukup mudah, sahabat. Nah, lihat. Yang ini adalah kutub positif, kutub negatif. Kita tinggal jepikan ke aki atau ke baterai motor ini, sesuai kutubnya. Yang negatif, ke negatif, seperti ini. Inilah caranya untuk mengambil listrik gratis, sahabat, dari motor. Nah, setelah seperti ini, lihat, perhatikan. Lalu kita hidupkan inverter. Inverter ini untuk merubah arus listrik 12 volt menjadi 220 volt. Nah, kita hidupkan. Perhatikan lampunya. Nah, inverter hidup. Nah, kemudian, kita pasang choke roundnya, sahabat. Nah, kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dari choke round ini, kita akan menghidupkan berbagai macam peralatan elektronik. Oke, baik. Nah, lihat. Kita akan menghidupkan peralatan elektronik dari choke roundnya. Nah, di sini saya sudah sediakan kipas angin, speker aktif, dan lampu yang akan kita hidupkan dengan listrik gratis dari motor. Oke, baik. Saya akan hidupkan. Perhatikan, sahabat. Pertama, saya akan hidupkan lampu. Nah, lampu. Lampu hidup. Nah, kemudian speker aktif. Lihat. Speker hidup. Nah, kemudian kipas angin. Lihat. Kipas angin. Saya hidupkan kipas angin, sahabat. Perhatikan. Dengan listrik gratis dari motor. Nah, kipas angin hidup. Speker hidup. Lampu hidup. Nah, mengapa saya katakan ini listrik gratis? Karena motor ini tidak dihidupkan, sahabat. Nah, jika akinya habis, kita bawa jalan saja. Karena akinya ini bukan khusus untuk inverter, sahabat. Khusus untuk klaxon dan stator motor. Nah, selama motor ini tidak hidup, maka selama itu pula listriknya akan gratis dari motor. Lihat. Hidup semua. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.